Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembuatan awetan kerangka Yang anggota kelompoknya adalah Noplin Prasetyo, Rahmi Wahyuni, Nisa Sulistiani, Emilia Agustin, Diyah Hayu Pedi, dan Ardian Syed Materi pertama yaitu tentang jenis-jenis awetan Jenis-jenis awetan ada dua, yang pertama awetan basah, dan yang kedua awetan kering Awetan basah merupakan pengawetan yang dilakukan dengan mengawetkan objek atau rangka dalam suatu cairan pengawet Pengawetan basah dilakukan bagi hewan yang tidak bercangkang yang ukurannya relatif kecil Dengan cara direndam di dalam larutan pengawet Sedangkan awetan kering yaitu pengawetan yang dilakukan dengan mengeringkan objek atau rangka hingga kadar air yang sangat rendah Sehingga organisme perusaha atau penghancur tidak akan bekerja Pengawetan kering dilakukan pada organisme yang berukuran relatif besar Biasanya dilakukan dengan cara mengeringkan dengan sinar matahari atau dengan open Dan selanjutnya agar lebih awet dapat disimpan di dalam media pengawet atau resin atau bioplastik Jenis-jenis pembuatan aletan ada tujuh Yang pertama penguburan Yang kedua perebusan Yang ketiga perendaman air atau meserasi Yang keempat perlakuan dengan kumbang dermentes Yang kelima pembersihan lemah atau degreping Yang keenam pengutihan atau blessing Yang ketujuh menggunakan larutan pilsle Yang pertama tadi adalah penguburan dengan cara menguburkan di dalam bak pasir Ini merupakan cara-caranya Yang kedua tadi adalah perebusan Yaitu dengan merebuskan spesimen ke dalam air biasa Yang dilakukan hingga mencapai 2 jam Yang ketiga Yaitu perendaman dengan menggunakan air atau meserasi Menggunakan air yang bersuhu sekitar 24 derajat celcius Yang keempat Perlakuan dengan kumbang dermentes Yaitu Dalam penggunaan teknik ini diperlukan persediaan kumbang dermentes Yang hidup dengan jumlah yang sangat banyak Yang kelima pembersihan lemah atau degreping Yaitu membersihkan lemah-lemah dari tulang hewan Terutama pada bagian paha yang memiliki paling banyak dagingnya Yang keenam pemutihan atau blessing Tujuan dari pemutihan ini yaitu agar tampilan tulang lebih bagus, bersih, dan lebih putih Berikut ini adalah cara-caranya Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan larutan Kinsley Cara yang dianggap paling cepat dan paling baik untuk membuat rangka utuh adalah dengan larutan Kinsley Larutan Kinsley dibuat dengan komposisi 75 gram sabun batang, 12 gram kalium nitrat, 150 cc amonia keras, dan 2.500 cc air suning Air suning ini fungsinya sebagai larutan biang Dalam penggunaannya, campurkan larutan biang ini dengan 3-4 bagian air Cara membuat awetan Yang pertama, disiapkan hewan yang akan diawetkan Larkosi hewan dengan klorofon atau alkohol Kuliti hewan dan ambil bulu, daging, serta organ dalamnya Siapkan larutan biang dan air Lalu masukkan ke dalam panci dan dikanaskan Masukkan awet hewan yang tinggal tulang dan otot ke dalam larutan Kinsley Yang telah mendidih sekitar 5 menit Kemudian, angkat dan ambil sisa daging dengan pinset dan sikat kawat Ketika sudah dingin Masukkan kembali dalam larutan Kinsley Kemudian bersihkan lagi dengan pinset atau sikat gigi hingga tulang bersih dari dagingnya Siapkan kawat dudukan penahan rangka dengan alas papat Dan retangkan kawat mengikuti vertebrae mehewan Jika dalam pemrosesan ada bagian yang lepas Dapat disambungkan kembali menggunakan lem Untuk memperindah penampilan rangka Dapat difenis Dan yang terakhir, tempelkan kertas label Pada rangka yang telah dibuat Pada label bisa dicantumkan lokasi, tanggal, dan nama Hewan yang bisa dibuat awetan Terdapat serangga Atau artopoda Seperti kukupu-kukupu Kalajengking Laba-laba Dan lainnya Lalu ada amfidi Kemudian ada mamalia Lalu ada molusca Kemudian ada ikan Atau pisces Lalu ada reptil Dan ada burung Atau aves Kesimpulan Pembuatan awetan spesimen Diperlukan untuk Tujuan pengamatan spesimen secara praktis Tanpa harus mencari bahan segar yang baru Terutama untuk spesimen-spesimen Yang sulit ditemukan di alam Awetan spesimen Dapat berupa awetan basah atau kering Untuk awetan basah Dilakukan bagi hewan Yang tidak bercangkang Dan ukurannya relatif kecil Dengan direndamkan Dalam parutan pengawet Sedangkan awetan kering Untuk organisme Yang ukurannya relatif besar Dengan cara Mengeluarkan organ Pergen dalamnya Dan mengeringkan Dengan sinar matahari Atau oven Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati